Biasanya kalau Indonesia itu kan pada event-event Desember Itu kan ada istilah Hari Raya Natal Nah sejauh mana kita ini berhubungan toleransi dengan sesama manusia Nah dalam hal ini kita karena selaku warga negara tentukan berhubungan dengan semua golongan Nah sejauh mana agama ini memperbolehkan toleransi kita ini berhubungan kepada non-muslim Jadi memang kita hidup di sebuah negara yang beraneka ragam masyarakatnya Bidika tunggal nika Bidika tunggal nika Bidika tapi tetap satu Kemudian dalam pergaulan Islam mengajarkan kita harus berbuat baik kepada siapapun Jangankan kepada yang non-muslim Kepada binatang pun kita harus baik Kepada hewan yang akan kita sembelih pun Diatur bagaimana kita memperlakukan hewan yang akan kita sembelih dengan sebaik-baiknya Ini juga termasuk toleransi ya Toleransi kehewanan tapi Pertama itu harus tajam Kemudian setelah itu Untuk dengan non-muslim apakah Bebas atau ada batasannya Tentunya Sebagaimana agama itu mengatur Semua perilaku dan tingkah laku kita Pasti tidak bisa sebebas-bebasnya Tentunya juga ada batasannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil Terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Dalam ayat tersebut Kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita Untuk kita berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi Islam Catatan ya Ketika ada orang kafir yang dia tidak memerangi Islam Dia tidak mencacimaki Islam Maka kita bunuh untuk berbuat baik Berbuat baik itu sebatas mana Nah sebatas apa berbuat baik Jangan kita akur dengan nalar kita Tapi kembalikan itu semua kepada ahlinya Gimana para ulama mencikapi ayat ini Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Anwarul Buruk Dia mengatakan bahwasannya Batasan berbuat baik dalam ayat tadi Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi itu Gimana batasan berbuat baik Yaitu Menjadi jelas untuk kita semuanya Bahwasannya kita harus berbuat baik Kepada orang non-muslim Tapi jangan sampai Menyebabkan kepada dua perkara Yang pertama Kita berbuat baik Dan itu menunjukkan kecintaan kita kepada mereka Yang kedua Kita berbuat baik Dan itu termasuk Bapak pengagungan Syiar agama mereka Berbuat baik Jadi gini Berbuat baik sama orang non-muslim Boleh enggak? Boleh Dengan catatan Satu Enggak cinta Dan yang kedua Tidak ada unsur pemulihaan Artinya berkaitan dengan syiar agama mereka Bapak akidah bisa ya Ya Bapak akidah ini keimanan Jadi umpama Punya tetangga Enggak bisa makan Kasih makan yang banyak Tapi jangan cinta Yang harus kita cintai adalah Orang yang dicintai Allah Dan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau kita lihat tetangga kita Mungkin Rumahnya rusak Kita benarkan rumahnya Boleh Enggak ada masalah Itu berbuat baik Itu boleh Tapi Jangan sampai ada perasaan cinta Wah kita senang sama mereka Cinta sama mereka Kemudian nanti Ngikuti apa katanya mereka Ini enggak boleh Kemudian Yang nomor dua Jangan sampai ada Unsur pengagungan Terhadap syiar agama mereka Ketika mereka mungkin Merayakan Natalan Kemudian kok kita ikut datang Ikut mengucapkan Ikut Membantu Membantu Merayakan Merayakan Atau ikut menjaga gereja Ketika Natalan Ini yang enggak boleh Enggak boleh seperti itu Kenapa Karena Kita Harus punya perasaan Cinta kepada Allah Yang sangat besar Dan rasa cinta Kepada Allah inilah Yang menyebabkan kita Harus punya perasaan Tidak Rilo Ketika ada orang yang Kufur terhadap Allah Subhanallah Jadi ini bukan berarti Kita sadis Enggak Toleransi kita itu Kita enggak ikut Tapi kalau mereka Memerayakan Terserah kita enggak akan Ganggu Kita enggak akan Ngebom Kita enggak akan Ngerusak Atau kita enggak akan Mentera dan lain sebagainya Terserah Terserah Apa yang mau mereka Berbuat Bahkan kita dilarang Untuk merusak Ya Enggak boleh itu Terserah apa yang Mau mereka berbuat Tapi kita yang Islam Kita enggak ikut-ikut Urusan dunia Kita tetap siap Untuk bekerja sama Bahkan kita pun Harus berakhlak mulia Kepada mereka Terima kasih